ya jadi enggak semua burung pinggir jalan itu jelek tergandung pilihan kita sendiri sih kalau kita piling rawatnya konsisten pasti bagus jadinya pasti tahu tentang masalah burung ini kalau ciri burung yang bagus gimana sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan kau sobatku semua yang ada di wilayah seluruh Indonesia ye seperti biasa nih nggak ada bosan-bosannya mendoakan pada kalian semua yang telah menonton video gue ini urlain diberikan kemuliaan dan kesejahteraan terutama kesehatan ya rumah kalau kita kaya susah juga nggak sehat ya dan yang belum nikah biar cepet nikah ya yang jomblo-jomblo biar juga punya pasangan Oh ya lupa gue tambahkan nih satu lagi nih bagi yang sudah nikah dan belum punya anak godain ye biar cepet lekas punya ngomongan ye Oke guys hari ini gua seperti biasa ya muter-muter keliling-keliling mencari bahannya untuk bahan ngeplok mencari sesuatu yang mungkin bagi gua yang dapat gua inspirasi hidup gua ye begitu indah kota ini gua lihat ya kan kemandangan hotel sampai jalan-jalan layang ini membuat gua beuhh otaknya di cemerlang ye tapi masih aja gua lihat dari pesisir jalan ini gua lihat ada ya pedagang-pedagang yang mungkin menjajakan pedagangannya ye dari makanan minuman sampai kaya apapun pasnya deh bahan yang untuk gua plok tuh sebenarnya banyak ye jujur gua paling seneng ya menyurusuri orang-orang seperti ini eh akhirnya gua jenuh juga ye jenuh dan memang nggak ke arah juga dan gua lihat disitu ada seorang pedagang ya akhirnya gua beranjak pulang dimana gua tempat tinggal ya emang ini ini sih masih di wilayah gua ya warakas emang perlapain gua perlu jauh-jauh sebenarnya di daerah gua juga banyak ya penempat kecil selalu rame ya pedagang yaitu seorang pedagang burung seperti ayam hewan atau macamnya deh dia pedagang di pinggir jalan pas di sisiran pinggiran kali ye coba deh gua mau hampir aja ya apa tuh anak ya dilihatnya kayaknya ha ha itu tuh di ujung tuh tempat dagangnya ada di sebelah pinggir kali warah dia enggak ada kios sih emang emang dia ngampar kemudahan bagus sih bahannya untuk gua uploadin yuris sebelum gua beranjak ke tempatnya jangan lupa like comment subscribe juga ini biar gue lebih semangat ye untuk lebih cerita-cerita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh bang gue maaf nih ganggui ya iya nggak apa-apa boleh tadi lu kayaknya mila-mili nyari apa bang ya Iya bang nyari burung bang buat di tuker tambah aja bang berada tadi gue liat ini bawa burung darah deh Iya ini nih gue kayaknya naksir sama yang ini nih gitu jadi gua tuker tambah sama Bang Heri ini Bang Heri ya inilah pake Bang Heri pokoknya burungnya dia bagus-bagus lah harga murah meriah murah meriah ya iya kok ini emang boleh tidur kemarin kok oh iya kok lupa aku udah tadi gua nahir nggak enak kok bicara dengan siapa nih oji 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 ya iya Yes gue hari ini gue mau jangan-jangan bikin kita ngomong aja ya bahwa kalau selama ini gue mau eh maaf nih Bang Uji gua enggak bu aktivitasnya sedikit ya nggak tanya tadi gua lihat kayaknya Bang Uji beli apa nuker tambah tuh kalau ini sih nuker tambah tadinya burung gue yang ini nih yang kelabu yang kelabu karena dia kurang maksimal makanya gua tuker nih kayaknya yang ini lebih maksimal nih ini gua tanya lagi nih iya Bang Uji sekarang-sekarang ini kan orang pada cerita burung kayak ocean apa ini burung apa namanya kayaknya gua liat ya burung darah ini namanya merpati merpati ya kayaknya ada ciri khas sendiri ya betul emang ada punya berapa pasang di rumah ada 19 19 19 pasang lagi 19 pasang tuh kayak apa gua nggak tahu nih tempatnya banyak gua ya lumayan besar lah nanti gua satu saat gua bisa boleh 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 tanya dikit boleh boleh mau tahu cara gimana biaranya dari boleh 19 burung darah itu hasil dari ada anakan juga Iya kita sama tim semua ngumpul disitu di satu tempat istilahnya komunitasnya ada ya komunitasnya ada ya betul-betul gue salut tergandung pilihan kita sendiri sih gitu kalau kita pilih rawatnya konsisten pasti bagus jadinya pasti tahu nih tentang masalah burung ini nih kalau ciri burung yang bagus gimana sih yang pertama ya dilihat dari larnya larnya rapi besar-besar itu sayap Oh saya ya kalau burung darah ya khususnya dia rapi dia punya lar terus dia punya capit udang-cabit udang-cabit udang adanya di bawah pantat di bawah itu ya di bawah Anu Anu ya ya kita lihat nih Raba nih kita pegang patah atau tidak nih ketahuan gitu ya kalau ini kan laki ini udah pasti nih karena dilihat dari badannya juga ketahuan dari pegangannya aja udah ketahuan lagi ya lebih besar gue mau pengen tahu nih gue nggak apa-apa gue lihat gue denger katanya ini maaf nih kalau yang ditarik begini ngegodek katanya perempuan ya beneran yang ngegodek perempuan yang nggak godek perempuan Oh ya kalau yang godek laki-laki iya dia berontak gue mau ngasih sekali banget ya atas ininya ya sama-sama sama-sama jadi agak tahu nih buat pengalaman gue juga iyalah kesan-kesannya apa deh buat moji gue mau nanya deh ya kesan-kesannya rawat merpati lah ya karena saya udah capek main kicauan diboongin terus Oh gitu ya kenapa tuh bisa ya diboongin banyak yang bilang burung kerja tapi nyatanya di lapangan setelah dipantau tetap nggak maksimal ada aja ada aja ya namanya sama-sama perut ya hahaha udah mau dia kali-lagi gua makasih banyak ya pokoknya bohong aja ini baru-baru pulang kerja ya Iya baru balik kerja selama aja saya juga ngomong doain mau bangun supaya bisa kesehatan amin amin makasih 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 dan tambah rizikinya ya amin makasih makasih lagi gua makasih banyak siap sama-sama Waalaikumsalam Pak Heri ya Pak Heri gue mau tanya dikit boleh 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 silahkan silahkan tinggal di mana ya di daerah mana bang di jalan warangkas berapa warangkas raya saya nomor 1b patokannya Masjid ala amanah ala amanah ya udah guys gue mau langsung ngomong-ngomong sama tadi Pak Heri nih tadi saya nanya sama pelangganan Pak Heri tadi oke ya ternyata ini Pak Heri sendiri Iya saya sendiri nih namanya Pak Heri ya dari saya lihat dari kemarin gua lihat beragang Pak Heri itu dari saya lihat tuh saya meratin tuh ya iya iya dari kecil sekarang agak melebar nih Alhamdulillah hahaha dari tinggal di mana sih ditinggal di Polkar tuh Oh di Polkar mana sini di Samudera 7 iya aktivitasnya gini aja Pak Heri ya udah kira-kira hampir 15 tahun lah lebih udah 15 tahun dagang di sini ya sebelum sebenarnya di sini yang dimana Pak Heri dagang di depan Polsek oh depan Polsek iya 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 mau nanya Pak Heri iya iya ini dari mana nih dari pelumpung iya itu di anterin apa di apa ada yang nganter apa Pak Heri belanja sendiri kesana kita belanja sendiri kesana gue belanja sendiri ya udah usia berapa udah kira aku lima puluh apa-apa iya ngapak tuh kes lima puluh lapan masih gagal begini loh ya kan kulit bersihku sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Heri yang berkaya kan Pak Heri ya kita lah pulung darah ini air itu kalau dari ada yang jual gitu ya Iya beli-beli aja jual beli ya ini saya mau nanya ada bang siapa juga ini bang Rupen bang Rupen bang Rupen udah langganan juga langganan Oh langganan juga ya saya ke Pak Heri gangernya Pak Heri juga ada gimana kesana di sini Pak Heri ya kalau untuk buat Pak Heri sih lumayan ya belum banyak ya udah ganger banyak banyak ya murah gitu ya murah meriah murah muriah makanya gue kemarin emang murah kamen banget loh orang ini juga kayak gue liat baik sama ya murah senyum loh di situ ya mungkin mengikat orangnya kali ya dan kalau burung darah seperti ini Pak Heri ada bawah anaknya juga gak ya ada asli ternakan juga gak kalau kayaknya udah nggak juga kenapa nggak sambil berternakan supaya itu Pak Heri kalau berternakan, gak ada waktu tuh bang oh gak ada waktu Pak Heri ya iya kalau kita ternak ya di rumah juga gak ada yang luruh dan saya mau tanya lagi dari Pheri ini kan saya tahu ini Mabit, Pheri kan nyanyi-nyanyi kawasan ini saya lihat ini suatu umat yang saya lihat nyanya keras banget buat Pak Heri ya ini kan perjuangan buat gede ya pak eri kalau biar sini taruhnya dimana nih? taruhnya ya sekarang di rumah, kadang dimana aja sih kita taruh tapi cuma di rumah saja kalau pergi ya, berapa pergi peset pak eri gimana buat pak eri nih? pesennya bagi mana buat tangan-tangan pak eri lah pesen-pesennya Alhamdulillah saya juga bukan murah di tempat saya orang-orang cari tempat saya selalu ada Walaupun anak kecil orang dewasa, semua nyari ke teman saja. Oh, saya lihat di belakang sana kayaknya ada juga. Tapi larinya kemari semua, termasuk langkah-langkah yang ini, Pak Ruben. Saya lihat juga, kayaknya pergawanannya sumpah dulu ya, Pak Ruben. Ini kayaknya kulit banget. Jadi guys, gue sampai di sini aja, gue udah bincang-bincangnya. Gue mesti udah bersyukur, udah ketemu Bang Eri ya. Mudah-mudahan Bang Eri bisa bodohin, jadi usahanya tambah baju. Alhamdulillah, amin. Bolehlah pada kalian ya, supaya Bang Eri ini cepat punya ios ya. Bodohin juga. Amin, amin. Bang Eri supaya sehat selalu, diperlukan, kesehatan ya. Kan utama kesehatan, kalau nggak sehat, kita buat apa lagi ya nggak? Benar, benar. Kita punya usaha kalau nggak sehat. Iya, benar. Benar, bang. Bukama kita ya, Bang ya? Iya, benar. Udah, ya, gue terima kasih sampai di sini. Jangan lupa like, komen, subscribe di video gue ini. Biar gue lebih semangat, cerita-cerita selanjutnya ya. Untuk menyeluruhi pedagang-pedagang kecil. Supaya mereka benar-benar berada semangat hadapin hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, guys, kawan-kawan, sobatku, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sampai di sini aja dulu ya ceritanya tentang pedagang Bang Eri yang berbagai macam hewan di sini. Dari burung, ayam, sampai makan aja ya. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berdoakan untuk Bang Eri semoga dia sehat selalu ya. Dan selalu maju usahanya karena apapun yang dia lakukan buat untuk keluarga dan anak istrinya ya. Dari lagi, bagi kalian yang telah nonton video gue ini yang terus menerus. Semoga gue doakan juga ya. Semoga diberikan kesehatan, manjang umur, dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax